Di kalangan para pemburu monyet di benua Afrika, ada sebuah teknik yang sederhana, namun sangat efektif untuk menangkap monyet liar di hutan. Teknik ini sederhana, karena dengan teknik ini, monyet-monyet itu bisa ditangkap dalam keadaan hidup tanpa mengalami cedera sedikitpun. Caranya mudah, hanya menggunakan toples dan kaca. Ya, para pemburu hanya menggunakan toples yang berleher panjang dan sempit. Kemudian, toples-toples tersebut diisi dengan kacang-kacang yang wangi yang disekai monyet itu. Kemudian, toples-toples tersebut ditanam di tanah. Tapi, mulut toples berleher panjang dan sempit tersebut dibiarkan terbuka di permukaan tanah tanpa penutup. Biasanya, para pemburu membuat jebakan pada sore hari. Dan besoknya, para pemburu tinggal menangkap monyet yang tangannya sudah terjebak dalam toples tanpa bisa dikeluarkan. Kenapa? Kok bisa? Ya, seperti yang mungkin sudah Anda duga, monyet-monyet yang tertarik pada kacang akan memasukkan atau menjulurkan tangannya ke dalam toples. Lalu, mereka akan mengepalkan tangannya untuk menggenggam kacang-kacang itu. Dan apa yang akan terjadi ketika mereka berusaha untuk mengeluarkan tangannya dari toples? Mereka tidak akan bisa karena mulut toples yang begitu kecil. Dan selama monyet-monyet tersebut teguh mempertahankan genggaman pada kacang-kacang itu, selama itu juga lah mereka akan terjebak. Monyet-monyet itu tidak akan dapat pergi kemana-mana, sampai akhirnya pemburu datang dan menangkapnya. Mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak melihat ningkah bodoh para monyet tersebut. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Kita kadang sering seperti monyet-monyet itu. Menggenggam erat setiap permasalahan yang ada, seperti para monyet yang menggenggam kacang kesukaannya itu. Kadang kita sering seperti monyet itu menyimpan segala dendam, marah, dengki, benci, iri hati tanpa mau melepaskannya. Semakin kita berusaha untuk menarik, semakin kita terluka kalau kita tidak pernah melepaskan genggaman itu. Bahkan lebih parahnya, tanpa kita sadari mungkin kita sering bertindak bodoh dengan selalu membawa toples-toples masalah kita kemanapun kita pergi. Dengan beban berat tersebut, kita menjalani hidup ini. Pantas aja kita jadi mudah marah dan kurang bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.